Ya motor kalian tidak akan kencang sekencang-kencangannya sih Ya namanya juga kendalpot standar Ya kalian bawa juga standar ya Ya muka-mukanya juga standar ya kayak gitu Oke kendalpot racing sudah selesai ya kita bahas Dan sekarang kita masuk ke kendalpot standar CB150R Ya kelebihan yang pertama adalah kendalpot standar Suaranya sangat kalem atau suaranya sangat nyaring ya Ya namanya juga standar bawaan pabrik ya Suaranya memang harus lembut Ya suaranya sangat kalem Jadi membuat orang nyaman di sebelah kita Atau nyaman di daerah kita men Nah jadi kendalpot standar ini bisa kita bawa touring Jadi tidak jadi perhatian orang gitu Nah jadi orang tidak bising apalagi kalian pergi ke sebuah kampung Dengan suara kendalpot racing itu sangat-sangat meresahkan ya Jadi kalau kalian pakai kendalpot standar Kalian akan diterima di mana-mana ya Ya itu dia Nyaman dan suaranya sangat kalem Itu dia Kelebihan kendalpot standar yang kedua adalah Bebas razia Ya bedalah jauh sama kendalpot racing ya Karena memang kalau standar ini memang dihususkan di Indonesia Supaya tidak mengganggu lingkungan gitu Supaya ramah lingkungan gitu Nah jadi kalau kalian pakai kendalpot standar Kemana-mana pun Kalian tidak akan ditilang Nah jadi kalau kalian touring pun Orang tidak akan resah gitu Jadi di sebuah kampung itu kalian pergi Orang tidak akan resah karena kendalpot standar Jadi kalau kalian lapang racing Orang bisa tidak nyaman gitu Karena suaranya itu sangat kuat Nah itu dia Bebas razia Oke kita masuk ke kelebihan yang ketiga Nah kelebihan yang ketiga ini adalah Mesin kalian jadi awet Jadi tambah awet karena kalian memakai standar bawaan pabrik Nah kalau bawaan pabrik ini kan memang dihususkan untuk CB150R Dari mesinnya semua Dari ICU nya semua Jadi memang dihususkan kendalpot standar Jadi kalau aku pakai kendalpot racing Kemungkinan besar mesin itu lama kelemaan Lama kelemaan akan hancur dan tidak awet Nah itu dia yang ketiga Nah itulah dia kelebihan kendalpot standar bawaan pabrik CB150R Nah sekarang kita masuk ke kekurangan kendalpot standar Sebenarnya kekurangan kendalpot standar ini tidak pala banyak sih Ya namanya juga standar ya Oke yang pertama adalah Kekurangan kendalpot standar Ya motor kalian tidak akan kencang Sekencang-kencangannya sih Ya namanya juga kendalpot standar Ya kalian bawa juga standar ya Ya muka-mukanya juga standar ya kayak gitu Jadi bawaannya pun standar Ya kecepatannya palingan 100 Paling kencang itu 120-130 km per jam Jadi kalau mungkin kalian pakai yang racing Ya mungkin kelebihannya lebih kencang Ya karena tenaganya akan terdongkrak Tapi lama-kelamaan kalau kalian pakai yang racing Mesin kalian bisa over Nah itu dia jadi kalau pakai kendalpot standar Ya kecepatannya standar aja Biasa aja Itu dia yang pertama Kecepatannya ya standar aja men Oke sekarang kita masuk ke kekurangan yang kedua Dan sebenarnya kekurangannya itu gak pala banyak Cuma dua Nah yang kedua ini adalah tampilan standar itu jelek Ya gak jelek-jelek kali sih ya kan Jadi tampilan yang standar ini itu biasa aja Kalau yang racing itu memang kelihatan jadi sporty Ya namanya juga kereta besar ya sepertinya kita juga harus Membuat tampilannya jadi kereta besar ya kan Nah itulah dia kekurangan kendalpot standar Ya gak pala banyak sih Nah itulah dia kekurangan dan kelebihan kendalpot racing dan kendalpot standar Jadi kalian bebas memilih kendalpot standar atau kendalpot racing Cuman resiko kendalpot racing juga ada Dan resiko kendalpot standar juga ada men Tapi kalau aku sih lebih memilih kendalpot standar Karena aku sering perjalanan jauh Jadi gak pernah ditilang polisi Dan itu dia kalau pilihanku ya Oke sampai disini dulu video kita kali ini Tentang kendalpot racing dan kendalpot standar di CB150R Terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekat sini lagi Nah oke Nampak keretanya kan? Nampak? Enggak Nah disitu? Nampak Nah baru nanti kalian mundur Bagaimana aku ngomong nanti kalian mundur? Hello what's up men Nah kali ini aku akan membahas tentang Kendalpot racing sama kendalpot standar bawaan CB150R Nah kecewa cah Hello what's up men Kembali lagi bersama aku disini Tapi aku pun belum maju cah Oh iya Oke cut Kut dekat Kut dekat Kut dekat Kelebihan Alal Kut dekat dulu kut dekat Git Tunggu Tungg 43 Mereka sempat org hutan Wander banget Ini engga bisa di zoom lah beb Iya emang deh Emang deh Uuuu selamat menikmati